Hai co-friends, di sini kita diminta untuk melengkapi tabel berikut. Di sini kita punya kolom pecahan desimal, kolom satuan, kolom persepuluhan, kolom perseratusan, dan kolom perseribuan. Nah, untuk bagian A kita punya pecahan desimal. Kita diminta untuk menentukan bilangan yang terdapat pada satuannya, persepuluhan, perseratusan, dan perseribuan. Untuk menjawabnya, di sini kita pahami terlebih dahulu, satuan, persepuluhan, perseratusan, dan perseribuan. Nah, pada pecahan desimal itu dituliskan seperti ini ya. Jadi ada bilangan sebelum tanda koma dan ada bilangan setelah tanda koma. Untuk angka pertama sebelum tanda koma itu disebut satuan. Kemudian angka pertama setelah tanda koma itu disebut persepuluhan. Angka kedua setelah tanda koma disebut perseratusan. Dan terakhir angka ketiga setelah tanda koma disebut perseribuan. Oke? Nah, selanjutnya perhatikan untuk bagian A. Di sini kita punya pecahan desimalnya 0,375. Nah, di sini kita tentukan lebih dulu satuannya. Satuan itu angka pertama sebelum tanda koma. Tanda komanya yang ini. Nah, angka pertama sebelum tanda koma adalah 0. Oke? Jadi satuannya adalah 0. Nah, selanjutnya kita tentukan persepuluhannya. Persepuluhan angka pertama setelah tanda koma. Nah, setelah tanda koma, angka pertama itu adalah 3. Jadi persepuluhannya adalah 3. Nah, selanjutnya kita tentukan perseratusannya. Perseratusan angka kedua setelah tanda koma. Angka kedua setelah tanda koma itu adalah 7. Jadi perseratusannya adalah 7. Kemudian untuk perseribuannya itu adalah angka ketiga setelah tanda koma. Angka ketiga setelah tanda koma itu adalah 5. Nah, jadi perseribuannya adalah 5. Nah, jadi inilah jawaban untuk bagian A. Oke? Jelas ya? Nah, selanjutnya kita kerjakan bagian B. Pada bagian B di sini diketahui satuan, persepuluhan, perseratusan, dan perseribuan. Kita diminta menuliskan pecahan desimalnya. Nah, yang pertama kita tuliskan satuannya. Satuan itu adalah angka pertama sebelum tanda koma. Jadi satuannya adalah 0. Kemudian kita berikan tanda koma. Nah, kemudian angka pertama setelah tanda koma itu persepuluhan, yaitu 4. Kemudian angka kedua setelah tanda koma itu perseratusan, yaitu 2. Nah, kemudian angka ketiga setelah tanda koma itu perseribuan, yaitu 7. Jadi 0,427. Nah, inilah pecahan desimal dari bagian B. Oke, cofrens? Nah, selanjutnya kita kerjakan bagian C. Nah, di sini satuannya adalah 1. Ya, cofrens? Angka pertama sebelum tanda koma. Kemudian untuk persepuluhannya di sini adalah 5. Angka pertama setelah tanda koma. Nah, untuk perseratusan dan perseribuannya itu adalah 0. Ya, cofrens? Jadi pada pecahan desimal, jika perseratusan dan perseribuannya tidak ditulis, maka perseratusan dan perseribuannya itu adalah 0. Seperti ini. Oke? Karena pada pecahan desimal, bilangan 0 paling belakang itu boleh dihapus. Seperti itu. Nah, ini berlaku untuk angka setelah tanda koma. Jadi pada pecahan desimal, jika angka setelah tanda komanya tidak ditulis, maka itu artinya adalah 0. Seperti itu. Oke, jelas ya? Nah, selanjutnya untuk bagian D di sini, kita punya pecahan desimalnya adalah 0,891. Oke? Satuannya 0, persepuluhannya 8, perseratusannya 9, perseribuannya 1. Kemudian untuk bagian E, kita punya pecahan desimalnya 3,75. Oke? Angka perseribuannya 0, nah itu tidak perlu kita tulis. Seperti itu. Jelas ya? Nah, inilah jawaban untuk soal ini. Kita telah mendapatkan jawabannya. Tetap semangat belajar ya, ko, friends. Sampai jumpa pada pertanyaan selanjutnya. Sampai jumpa pada pertanyaan selanjutnya.